Inilah 3 cara mengobati ketika kita tersengat lebah hutan ya Assalamualaikum sahabat lebah dimanapun kalian berada ya Jumpa lagi bareng Arno Lebah Liar Seperti biasa aktifitasnya yang boleh tawongung ya berburu madu hutan Ini dia sarang lebahnya sahabat sarang lebah madu hutan ya Lumayan gede Alhamdulillah panen hari ini Tawongung ini sangat berbahaya jika menyerang itu tidak ada ampun ya Dia akan mengejar kemanapun saat kita pergi ya atau lari Ya intinya kalau panen lebah jenis tawongung seperti ini Kita harus yakin ya ibar tepatah Jawa mengatakan itu Kalau wani aja wedi-wedi Nah wani aja wedi-wedi Nek wedi aja wani-wani ya Nah itu intinya loh Nah ini dia ya Caranya masih baru sahabat ya Nah ini dia Nah untuk sahabat-sahabat semuanya ya Saya akan berbagi sedikit pengalaman ya Kemarin di medsos itu banyak yang nanya Mas kalau cara menangani Sengatan lebah hutan itu seperti apa Agar kita tidak bengkak atau tidak sakit ini ya Yang pertama adalah kita Makan ini ya Makan sarangnya ini Nah ini makan sarangnya ya seperti ini Yang ada larvanya itu adalah salah satu obat yang paling mujarab ya Saat kita tersengat lebah madu hutan Yang kedua Minum air kelapa sahabat Yaitu obatnya ya Minum air kelapa itu obat yang paling mujarab saat Disengat lebah hutan ya Yang ketiga kita di kompres ya dengan air hangat Supaya bengkak di muka atau di badan itu Tidak begitu menjalar ya Itu adalah ketiga cara agar kita Mengobati Tersengat lebah hutan ya Nah itu tiga cara itu sahabat Ini ya Kemarin juga ada yang nanya ini sahabat Coba mas Kalau misalnya pas lagi panen Satu dibunuh ya Katanya itu Apa namanya yang lain akan nyerang ini ya Ini satu ya Ini dia sahabat Nih Nih kita Sudah kita patah ini ya Nah patah ini ya Dan yang lainnya itu insya Allah tidak akan menyengat ya Yang beranggapan bahwa Membunuh lebah itu Yang lain akan menyerang itu sangat Bohong ya Sangat apa Hawak atau Tidak masuk akal Tidak logis ya Ini buktinya saya sudah membunuh Satu lebah Dan yang lain tetap Aman ya jinak Ya intinya saat panen lebah Madu hutan seperti ini Kita harus hati-hati ya Jangan gegabah Utamakan keselamatan Menggunakan Apa namanya Baju pengaman ya Atau pengaman Sengat agar saat panen lebah Jenis ini tidak tersengat ya Ini jenis lebah ini sangat Galak Ya mungkin itu sedikit Gambaran ya Tentang Bagaimana cara Menjinakan lebah madu hutan Dan cara Pengobatan Supaya kita Tidak begitu Merasakan sakit ya Saat tersengat lebah madu hutan Seperti ini Luar biasa nih Halo Juga sebuah yang beraktif Wah Saya sendiri sampai takut Aduh 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 Ini sahabat ya Langsung sama lebahnya ini Sangat luar biasa Mandi tawon temenan ini Luar biasa Sebelah anak Aduh Kita akan potong Aduh 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 belum beruntung hari ini ya mantap ini sahabat madunya ya ternyata madunya ini sangat kosong sekali ini sahabat madunya memang mudah karena mau juga mudah ini panen tawanggung orang lainnya mudah ya setidak kewis berbagi sedikit ilmu pengalaman tetap bersyukur lah ya Mas ya bersyukur ya intinya kita walaupun tidak dapat tetap berburu madu hutan kita tetap berusaha menjaga kemurnian madu ya madu yang dihasilkan dari jenis ini sangat berkualitas itu ada saatnya kita panen tidak ada hasil ya kita hanya dapat capeknya itu tidak mengapa di semoga saja panen di kemudian hari kita bisa mendapatkan madu yang berlimpah ya amin amin ya Allah 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 5 kilo luar biasa tahu nesi Uribe dijamin kualitas madu terbaik ini sahabat dari alam ya madu tahun tawanggung madu hutan liar ya mantap Alhamdulillah ya walaupun sedikit tetap bersyukur kemurnian madu tetap nomor satu ya terjaga dari alam ini madu hutan liar madu tawanggung seperti seperti itu ya kurang lebihnya tadi cara-caranya ya tapi ini pesan saya kalau yang ragu-ragu jangan sekali-kali mencobanya lor karena lebah ini terkenal sangat berbahaya ya bisa ngamuk dan menyerang siapa saja kalau tidak tahu cara-caranya panen lebah madu hutan jenis tawanggung ini lor ya seperti itu sampai jumpa di panen berikutnya lor ya terima kasih buat jawabat-jawabat semuanya yang selalu mendukung terus channel aron lebah liar ya berburu madu hutan berburu tawanggung ya semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun ya dan diberikan rezeki yang melimpah bisa selalu menyaksikan aron lebah liar berburu madu hutan madu tawanggung selamat menikmati